Kita beralih ke berita lainnya, rencana alih fungsi Hightech Mall Surabaya menjadi gedung pusat kesenian di kota pahlawan oleh pemerintah kota Surabaya menuai kekecewaan para pemilik usaha komputer dan elektronik. Para pedagang ini kecewa karena usaha yang mereka rintis harus dimulai lagi dari nol. Apakah Anda pernah berkunjung ke pusat komputer Hightech Mall di kawasan Kusuma Bangsa Surabaya? Anda harus siap-siap kecewa karena dua tahun lagi pusat komputer terbesar se-Indonesia ini akan digusur keberadaannya oleh pemerintah kota Surabaya. Ya, penggusuran ini menyusul habisnya masa kontrak pengelola gedung PT Sasanaboga pada tahun 2019 mendatang. Karena itu, Pemkot akan mengalihkan menjadi pusat kesenian Surabaya yang jauh lebih dibutuhkan warga kota pahlawan. Rencana besar kami selalu daya antar wisata ini. Nanti akan kita jadikan satu di Hightech Mall. Semua unsur seni itu di sana. Mau seni, mau seni pantomim, mau seni, semua nanti masuk di sana. Meski masih dua tahun lagi, sejumlah pedagang mengaku kecewa dengan pemindahan ini karena akan ada penyesuaian baru lagi. Tak sedikit, sejumlah pengusaha sudah memajang pemberitahuan kepindahan tokonya mulai sekarang. Diminformasikan karena 2019 diberalih oleh Pemkot. Jadi perpanjangannya mungkin mentok-mentoknya bulan 6 besok ini. Jadi bulan 6, bulan 6, bulan 6. Ini kan tata-tata beratangnya dari luar kota. Jadi orang kan imesnya kan Hightech Mall, tahunya kan Hightech Mall di sini. Bapak semangang pindah, kan kita sebagai pedagang akan alas lagi, dari kasampung lagi. Rencananya, para pedagang ini akan pindah ke beberapa pusat perbelanjaan lain di Surabaya, diantaranya di ITC Megagrosir dan JMP. Wahyu Pratama, Surabaya.